Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Teman好的 literatur bahwa ada sholat di zaman nabi tertentu yang tidak diwajibkan ruku tapi diwajibkan sujud ada di nabi tertentu yang diwajibkan sujud tidak diwajibkan ruku ada di umat tertentu yang sholatnya boleh berbicara ada yang sholatnya boleh berjalan-jalan jalan-jalan ya ke Ciwideh sambil adventuring sholat juga ya jalan atau lagi sepedahan jalan nah ada taksis bagi umat nabi Muhammad sholatnya seperti yang kita lakukan sekarang ini itu dari mana dasarnya? dari hadis Rasulullah sholatlah kalian dan sebagaimana aku sholat nah ini mengandung persoalan juga kan kita tidak melihat Rasul ya kan? bagaimana kita sholat? jawabannya sederhana wujud konkret dari melihat Rasul hari ini adalah hadis jadi kita membaca hadis itu sebanding dengan melihat Rasul dengan catatan hadisnya sahih ya kan? karena ada beberapa hadis yang memang kenyataannya tidak sahih atau hadis do'ib kecuali misalnya ada beberapa hadis yang dianggap oleh para ulama sandarnya do'ib tapi matanya sahih misalnya hadis tentang siapa menabur angin akan menuai badai itu ada hadisnya itu nah itu hadis yang kamatadinu tudanu sebagaimana anda memperlakukan orang sebegitu itulah anda akan diperlakukan oleh orang lain fakamatadinu tudanu ini dalam bahasa Jermanan melak cabai jadi cabai melak bonteng jadi bonteng nah itu bahasa Jermanan itu melak hadeh jadi hadeh melak goreng jadi goreng itu bahasa hadisnya kamatadinu tudanu sebagaimana anda memperlakukan orang sebegitu itulah anda akan diperlakukan jadi kalau anda ingin diperlakukan baik kata Rasulullah perlakukanlah orang lain baik kalau anda memperlakukan orang lain buruk maka anda akan diperlakukan buruk oleh orang lain walaupun tidak oleh orang yang dikenai keburukan oleh kita tapi oleh orang yang kita saja tidak kenal tiba-tiba ceget nengel nah makanya nengel itu kan ada mitos orang ke tanah suci itu ya kan culebet ayah nengel di tukang tongong ya kan oh iya babales iya kerurang bahela iya sok nengelan batur itu kan ada itu mitosnya itu seperti itu ya mungkin saja bagi orang yang meyakini seperti itu bisa itu terjadi ayah jalma nusok menet cai disusukan posisinya jadi panganir mundi lemur ahli pengairan ya kan ada sama orang tidak dialiri air tiba-tiba pas mani sabun bobolokot kena di na'awak etah cai ngadak-ngadak geren saat itu cai padahal bisa jadi pamna memang saat itu tapi ya ya realitasnya gitu cai parem sabun bobolokot kena di na'awak itu kemudian dipahami sebagai balasan dari perilaku kita di Indonesia ketika kita masuk tanah suci Allah membalasnya langsung dengan catatan bahwa dosa kita nanti bersih sepulangnya ke Indonesia ya bagus juga sih kalau kita punya keyakinan seperti itu supaya ketika kita pulang tidak mengulangi lagi perbuatan itu itu yang paling penting oke oh saya belum terjemahkan tadi itu ya mungkin ada yang memerlukan hadis yang sohih filmatan ini al-khairulah yablah kebaikan itu tidak akan pernah sirna wa danbulah yunsa dosa tidak akan pernah terhapuskan waddayyanula yanamu Allah zat yang pemberi sanksi tidak pernah tidur ikmal masyikta berbuatlah sekehendakmu fakamata dinu tudanu sebagaimana engkau berbuat maka sebegitu itulah akan diperlakukan sebagaimana anda memperlakukan maka sebegitu itulah anda diperlakukan ada seorang kisah ada kisah seorang anak SD saya kira ini dimuat di televisi saya lupa tipinya apa dulu itu dan saya kira tidak penting tipinya apa ada anak SD yang tidak bisa jajan karena memang tidak diberi jajan oleh orang tuanya dan orang tuanya miskin tapi teman-temannya itu berduit setiap hari jajan dan jajanan favorit anak-anak SD itu adalah goreng sampel si anak yang tidak dikasih uang itu diam di pojokan apa di pojokan kelas setelah yang lain jajan jajan sampel si anak itu keluar mendatangi pedagang goreng sampel itu mak minta sisa yang tidak terjual saya jadi sedih kan ini hampir kisah nyata setelah dewasa anak itu ya kan karena rutin hampir tiap hari dia minta sisa goreng sampel yang tidak termakan tidak terjual itu setelah dewasa Allah takdirkan dia menjadi orang deheb orang kaya miliarder yang pertama dicari tukang sampel dicari ternyata sudah pensiun dicari ke rumahnya ada sudah tua rentah rumahnya bocor bocor tanpa tegel tanpa spring bed tidurnya ditikar anak anak kecil itu nanya mang wawuk kenet iya kabi antuk odok muskud hatinya wawuk mang abik tebah hula iya mang anusok mentah buntut sesah sampel untuk jual kok saya mau menang disini si amang tukang sampel itu disuruh mandi salin dibawa ke mall dibeliin baju sebanyak mungkin dengan keluarganya setelah pulang rumahnya diganti dengan rumah yang mewah kemudian diberi uang saku dengan hitungan yang sangat banyak 0 nanti kaitung payan tep tep itu yang dimaksud dengan al-khairul layabla kebaikan itu tidak akan pernah sil kalaupun kita berbuat kebaikan kepada si A jangan kita mau berharap bahwa si A akan memberi balasan kepada kita kita memberi kepada orang lain itu kuncinya hanya satu kita hanya ingin mendapat rido Allah kalau kita sering menonton Buya Sakur itu dia membahas mafat Futhuhatul ila'abha serupa Fathorobani itu karya Syekh Abdul Qadir al-Jilani kata beliau kita memberi pada orang lain itu hanya satu ingin menyenangkan Allah hanya ingin menyenangkan Allah bukan menyenangkan makhluk kita hanya ingin mendapat rido Allah bukan mendapat rido makhluk karena seringkali ketika kita memberi kita sering dikecewakan oleh yang diberi itu tapi kalau tujuan kita hanya ingin menyenangkan Allah sebodoh amat yang kita beri menyakiti kita atau menyenangkan kita itu dilepas saja mangga ya Allah apa yang saya beri ini memberi juga kepada saya atau malah menyakiti saya banyak kasus budak dalam bahasa Jerman nama tiki kirik tepik jadi anjing digedekin dari kecil hingga dewasa dibesarkan dididik dikasih uang dikasih mobil mewah pakaian mewah tapi setelah besar malah menjadi penentang terhadap orang tuanya kan nyeri atas hati orangnya kalau kita tujuannya memberi itu ingin dibalas oleh yang diberi itu tapi kalau kita memberi tujuannya hanya untuk menyenangkan Allah selesai tidak ada persoalan gitu ya itu obatnya supaya kita tidak sakit hati ya kan remaja kan begitu ya polanya kalau mau pada remaji remaja remaja bener pada pada wanita gitu ya itu biasa nama dina bahasa sunda nama bro-broan padahal awwnya tepat dibogoh diberi anu dipangulikun anu wah segala dibikin ternyata setelah beberapa waktu dikawin kubatur nyeri sakit itu tapi kalau kita memberi lillahi ta'ala hanya ingin menyenangkan Allah selesai ya kan itu caranya obatnya begitu ya temubaran hati baik oke ya jadi sholat itu caranya adalah melihat hadis hadis Rasulullah s.a.w. bagaimana beliau sholat dengan rekaman hadis itu oke itu yang pertama itu namanya sholat fikih sholat yuhafizun sholat yang menjaga syarat dan rukun oke kemudian kita masuk pada sholat khasiyun ada pengalaman spiritual ada sebuah lembaga terapi di wilayah Ciamis itu di wilayah Sukasenang ya ujian ujiannya salah satu ujian kepada santrinya adalah bagaimana seberapa tinggi seberapa besar fokus apa yang dia baca seberapa fokus apa yang dia baca itu ujian ujiannya fokusnya itu berubah tapi si santri itu tidak melihat perubahan itu itu sama pada kasus Sayyidina Ali ketika dipanah itu dicabutnya di ketika sholat karena dia tidak merasa karena dirinya itu hanya fokus dan berhadapan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak merasakan apapun ketika dicabut itu ada cerita seperti itu wallah alam nah jadi cara bagaimana kita fokus itu diantaranya adalah mengsinkronkan apa yang kita baca dengan hati dan fikiran kita itu nah pada proses awalnya kita harus faham apa yang kita baca terjemahnya tahu maknanya faham inna sholati itu hati kita mengikuti oh sesungguhnya sholatku ini nyambung tiga hal ini nyambung hati pikiran lisa inna sholati sesungguhnya sholatku wanusukihi ibadahku wa ma'ya ya hidupku wa ma'ati matiku lilah hi rabbil alamin hanya milik Allah penguasa jagad raya itu nyambung itu nyambung tidak boleh ada perbedaan sedikitpun antara lisan hati dan fikiran itu nah kalau itu terjadi ada perbedaan antara lisan hati dan fikiran maka berubah dari sholat khosi'un menjadi sholat sahud itu resikonya begitu berubah dari sholat khosi'un menjadi sholat sahud jadi fahami apa yang akan kita baca dalam sholat cara memahaminya pasti di luar sholat ya ulah macam buku dinajara sholat kayak ina sholat itu bahwa sesungguhnya sholat di luar sholat pasti sebelum atau prasolat kita lakukan itu nah setelah paham baru melakukan sinkronisasi menyamakan persepsi antara lisan hati dan fikiran itu akan susah dan itu perlu belajar itulah jawaban dari bahwa kita perlu belajar itu jawaban bahwa kenapa kita sholat pada sholat bisa mencelakakan kalau kita sholat sahud bukankah kalau kita sholat tidak khusuh maka sholatnya menjadi mubazir semua ada prosesnya kita berproses sholat khusuh itu perlu proses belajar saya sudah contohkan beberapa waktu yang lalu ketika kita melaksanakan tahajud sebagai pemula itu kan beberapa metode kita lakukan alarm digigiran jeli ya kan sapeker ngespukuh day masih git gigiran imah ya kan itu biasanya jam 3 itu kan azan awal biasanya di beberapa tempat ada yang suka melakukan itu dan kita bisa melakukan tahajud pada azan awal itu karena belum masuk waktu subuh itu kemudian tukang arona ayah kokoh ya kan memang jam 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 til tapi anger itu dihudang 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 ku inung orang dihudang dihudang ku salah dihudang 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 rapat salat tahajud jam jam 3 maka tekudu pakai alarm sapeker jengkok tukang rona itu otomatis bangun jam 3 itu alam bawah sadarnya menjadi terprogram ada seorang ahli usik ahli bela diri di wilayah Cianjur itu sebelum tidurnya diprogram bahwa ketika dia tidur itu jika ada orang yang memukulnya maka pukulannya secara otomatis ditangkis dan dibalikan ketika dia tidur emaknya membangunkan dia dengan cara membangunkan yang agak kasar ya kan seolah-olah akan memukul itu secara refleks si pendekar itu itu menangkap pada posisi dia tidur menangkap apa sentuhan kepada dirinya dan sekaligus mematahkan tangannya dan ibunya tangannya patah padahal posisi dia lagi tidur nah seperti itu itu refleks namanya jadi alam bawah sadar memformat kita untuk bangun ketika itu Pak Amran sampai terus oke karena masih panjang ini kalau kalau sudah pendek saya persingkat maksudnya oke jadi sholat khosiun itu yang kasat mata yang bisa kita lakukan adalah memahami makna kemudian menyatukan hati lisan dan pikiran dan itu berproses makanya kalau kita membaca tafsir al-munir karya wahbah az-zuhaili dia menyebutkan ada 10 obat untuk menanggulangi gundah gelisah yang disebut oleh Al-Quran dengan halu'a jazu'a itu ada 10 yang nomor satu adalah sholat dia menyebutkan yang keduanya sholat yang da'in jadi nomor satu tetap sholat artinya walaupun sholatnya tidak da'im walaupun sholatnya tidak yuhabizun walaupun sholatnya tidak khosiun sholat dihitung sebagai obat untuk menanggulangi gelisah atau sholat dianggap oleh Allah sebagai bentuk ketundukan kepada dirinya ya kan dalam bahasa Belanda nama mening keplok daripada tampok ya kan sholat tehusuk te sholat sekalian perlu parah ya kan tampok gitu moro juga ngelepaskan pesing ya kan pesing nunges ayah dinakan nangnya sholat biasa kurang dilakukan khusuk hesek tewak nanti tingalkan sholat nanti tingalkan khusuk nanti tingalkan dah can tewak tewak kan temenang kaba itu ya jadi sholat lah walaupun kita belum maksimal untuk khusuk oke itu khusy'un ya ini saya apa sebutkan hanya beberapa saja untuk yang sebaliknya sebetulnya sholat di dalam Al-Quran itu ada tujuh ya saya sebutkan ini lima sholat daimun sholat yuhafizun kemudian sholat khasimun dan sebaliknya adalah sholat yang sahun dan kusalah saya kira yang populer saja itu dulu ada beberapa lagi yang belum saya sebutkan karena waktunya terbatas terbatas pada pembuatan makalanya oke ini ada surat Al-Mu'minun ayat 1-2 ini jaminan bagi orang-orang yang khusuk itu aflaha jadi aflaha itu orang yang beruntung ketika sholatnya khusuk karena berat nah ini aspek batinnya begini saya sebutkan begini sholat itu kan sebetulnya itu ada di makalah itu tapi singkat banget di makalah itu disebutkan sholat itu hanya dua sebetulnya itu isinya itu pertama doa kedua memuji jadi sholat itu lamun tengah doa muji isi nanti Allahu Akbar itu muji Allah dengan cara mengagumkannya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratawasila itu memuji kalau tidak memuji berdoa jadi kan attahiyyatul mubarakatussalawatu tayyibatulillah assalamualaika doa itu rabbik firli warhamni doa itu jadi doa atau muji yang kedua sholat itu sebagai momentum bagi pelaku sholat karena sholat itu open house dalam bahasa yang paling sederhana tapi tidak dicitrakan bahwa Allah punya rumah kemudian pantona dibuka salaga-legana terus nusarolat harasu tidak begitu ya open house itu maksudnya Allah membuka pintu riba'nya Allah membuka pintu maghfirahnya Allah membuka pintu rahmatnya bagi orang-orang yang melaksanakan sholat pada kategori sholat yang tiga itu yuhabizun khasiun daimun nah karena open house maka kita sedang berhadapan dengan Allah sesungguhnya maka di surat al-baqarah kita menemukan minta bantuan dengan media sabar dan sholat tapi ingat kata Allah itu akan berat kecuali bagi orang-orang yang khasiun nah seperti biasa ada redaksi-redaksi Al-Quran yang tafsirannya itu setelahnya jadi kita harus mengenali kalau ada kata Allah atau Allah itu tafsiran ayat sebelumnya misalnya Alif Alif Al-Mim Dhalikal Kitab Mula Ra'ib Fih Hudan Lil Mutaqin Allah itu tafsiran Al-Mutaqin gitu ya jadi Allah tafsiran bagi Al-Mutaqin Apa itu Al-Mutaqin Al-Ladzina Yukminuna Bil-Ghaib Wa Yauqimun Assalata Wa Mimma Razabnahum Yunfiqun Apa itu khasiun Al-Ladzina Yazununa Annahum Mulaqu Rabbihim Wa Annahum Ilahi Rajuwan itu tafsirannya Apa itu khasiun khasiun adalah Al-Ladzina Orang Orang Yazununa Zonna Bimaknal Yakin Zonna maknanya Yakin Orang orang yang yakin bahwa dirinya sedang berhadapan langsung dengan Allah itu ada diantara tafsir yang memaknainya seperti itu jadi ketika sholat kita sedang berhadapan langsung dengan Allah nah tapi berhadapan langsungnya tidak dalam pengertian fisik Mulaqu Rabbihim Wa Annahum Ilahi Rajuun dan mereka yakin bahwa mereka semua akan kembali kepada Allah nah itu ciri sholat yang khusus itu adalah sholat yang seolah-olah dirinya sedang berhadapan langsung dengan Allah oke yang ketiga ini sholat yang rumit ini sholat yang rumit namanya sholat da'im sholat yang setiap saat setiap detik setiap waktu setiap hari sholat setiap detak jantung kita sholat itu namanya sholat da'im ada beberapa tafsir yang memahaminya seperti itu ada juga yang menyederhanakan da'im itu adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan ada itu da'im itu misalnya zuhur sholat 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 maghrib sholat isa sholat subuh sholat tidak pernah dia tinggalkan maka dia sudah masuk pada sholat da'im ada juga yang memahaminya seperti tadi itu sholat yang setiap saat sholat ini saya sebutkan disini pemahamannya jadi sholat da'im adalah sholat yang konsisten dan kontinu konsisten itu dia paralel paralel luiyuk dalam bahasa sunnah nama luiyuk antara yang diomongkan dengan yang dilakukan antara yang diomongkan dalam sholat diyakini dalam sholat dengan apa yang dia lakukan di luar sholat itulah yang disebut dengan sholat da'im salah wasna sholat ketika kita misalnya menyebut imna sholati ya Allah sesungguhnya sholatku ibadahku hidupku karena engkau ya Allah maka di luar sholat dia harus seperti itu harus seperti yang diucapkan ketika dia sholat kalau dia menganggap bahwa hidup dan mati itu karena Allah atau milik Allah ya kan ibadah karena Allah milik Allah salat karena Allah milik Allah maka hidupnya harus sesuai dengan tata aturan Allah harus sesuai dengan tata aturan Allah nah ini yang paling berat ini ketika kita mengatakan Allahu Akbar Allah yang maha besar yang lainnya kecil dalam kehidupan keseharian kita harus menganggap bahwa selain Allah itu kecil yang harus ditakzimkan dibesarkan itu Allah maka kita tidak perlu takut kepada siapapun kecuali kepada Allah nah itu susahnya disitu maka menurut para ulama ahli tasawuf sholat da'im ini adalah sholat yang mendapat level nomor pertama paling tinggi sholat da'im itu sebab sholat yang dalam bahasa sunnah sholat yang mendarah daging ngesengah darah daging mengkristal dalam kehidupan keseharian sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam sholat itu ketika kita mengatakan misalnya keselamatan bagi engkau wahai nabi nah ketika kita mengatakan keselamatan bagi engkau tetapi posisi kita pada posisi yang tidak selamat maka itu dalam bahasa jerman apa getruk antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan kita meminta kepada Allah bahwa nabi diselamatkan tetapi posisi kita malah pada posisi yang celaka ini kan tesolat tesakat tesawung tesodako tidak melakukan apapun tetapi kita berdoa supaya rosol selamat nah itu dalam bahasa sederhana nama elmulilin elmulilin bisanya anan batur tapi dirina dari dirina kaduru atau pasekon tukang tukang kayu apal itu pasekon itu pasekon itu penggaris yang begini dia bisa meluruskan meluruskan apa benda ya kan dengan garis itu tapi dirina bengkok atau seperti ilmu ilmu ajung ajung itu lentera kalau di kampung itu ada lentera lentera itu kan keluar dia apa terang di sekitarnya gelap are elmu tolong jadi ilmu ajung atau bisanya angan batur dirina poek itu ilmu ajung tapi ilmu maksudnya ilmu ajung istiqomah ulah ilmu ojek ilmu ojek ilmu kumahanumawa bagaimana pesenan itu ada pesenan arang itu boleh minuman itu boleh direkayasa sedemikian rupa boleh kalau tidak mabuk itu pesanan itu atau ilmu ajung ilmu ajung itu ya kemana-mana dia apa dia satroni kemudian dijadikan sebagai mata pencaharian oke ini namanya salat da'in salat yang antara pernyataan dirinya dalam salat itu sinkron akur luiyuk dengan apa yang dia kerjakan pada di luar salat ini berat nah ini yang kemudian kita sebut dengan salat ngefek salat ngefek ya Allah ini ada uang nih jatuh ya di loket 10 juta loketnya gedeting berarti ya 10 juta ini uang orang ya Allah aku akan bawa ke DKM aku akan informasikan bahwa saya nemu uang itu karena itu uang orang ya kan itu ngefek itu ya kan kecuali kita tidak tidak ada orang lain lagi di kampung kita selain diri kita ya kan maka setelah beberapa hari atau 40 hari misalnya dia menjadi milik kita ya itu lain lagi kasusnya itu salat ngefek itu itu yang terjadi di kampung-kampung itu sendal hilang atau sendal terpukar itu terjadi di kampung-kampung sendal tadi nama wanu halus balik jadi ayah nunggoreng ya kan itu fahsyamungkar itu ya kan atau setelah kita melaksanakan sholat ya korupsi lagi nyuri lagi zinah lagi ngomongin orang lagi itu gak ngefek nah kalau tidak ngefek maka kita sholatnya sholat ngapa ya kan kata si wali itu sholat ngapa puasa ngapa bolong-bolong ya kan oke nah kita masuk pada sholat yang dua biji ini jadi sholat ada yang tidak ngefek ini ada empat sebetulnya pertama sholat sahun yang kedua sholat kusala yang ketiga sholat kuzua walaibah yang keempat sholat mukaan watas diyatan itu ada empat itu sholat yang tidak ngefek itu tapi kita sebut dua saja karena ini yang paling populer dan ini yang kita sering alami pertama sholat sahun sholat sahun itu diambil dari kata sahhu sahhu itu lalai lupa dalam bahasa sunda nama malaweng ya kan malaweng coba ini pernah gak kita ketika sholat lupa menyimpan sesuatu di luar sholat kapangihna di jura sholat uh gening eta jarum kolat bahila ini sokelengit jarumnya eta jarum tegeningan dina baju nyelahap dina jura sholat kunci mobil hilang ya Allah ini ternyata kunci mobil ini dilaci itu di sholat sambil begitu pikiran gitu itu namanya sholat sahun sholat yang tidak fokus apa yang dia baca berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya melayang-layang kemana-mana jadi alai anak layangan kemana-mana aja itu sholat sholat sahun itu itu ancamannya memang berat wain fawainul ilmusallin alladhinahum ansalatihim sahun jadi sholat sahun itu sholat yang ancamannya adalah celaka nah itu dia tadi ya kalau begitu mending gak usah sholat apalagi gak sholat tapi kalau kita punya niatan baik untuk menuju sholat khusuh maka Allah akan catat niatnya juga udah dapat satu kok ya Allah jadikanlah sholat-sholatku hari ini kedepan nanti menjadi sholat-sholat yang khusuh ya Allah maafkanlah sholatku sholat yang tidak khusuh sebelum hari ini bisa begitu wah itu taubatnya dikasih ganjaran sama Allah ya kan niat sholat khusuhnya dikasih pahala juga sama Allah gede itu ya kan tapi kalau kita tidak berusaha untuk khusuh ya kan dengan tidak belajar bagaimana cara sholat khusuh itu anteng pada sholat sahun itu yang dimaksud dengan wahil jadi kita anteng disitu anteng-anteng aja ya kan itu yang dimaksud dengan wahil itu tapi kalau kita berupaya sekuat tenaga walaupun belum mencapai kehusuhan itu Allah sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan oke nah kemudian kusala kusala ini adalah sholat yang sudah menjadi bahasa Sunda sholat kusal-kusal kusala kusal-kusal dalam bahasa lainnya talangke harese ditunda-tunda ah nanti aja kan panjang sholat zuhur itu ini kan sholat zuhur panjang kan dari jam 12 sampai jam setengah 4 misalnya atau jam 3 sholat isa dari jam 8 misalnya sebut sejam nanti bergeser waktunya sampai jam 3 subuh misalnya dini hari panjang ada sebuah hadis dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menunan nunda sholat isa maka menunan nunda sholat isa itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ada hadisnya ah ngebay jem tahajun nyantai aja tahajun sholat isa lolos ya kan itu resikonya begitu atau jangan-jangan umur kita tidak nyampe pada apa yang kita kita mau itu jadi sholat kusala itu sholat yang males-malesan itu ciri dari sholat orang munafi jadi sholat yang malas-malesan itu daek hante-hante dalam bahasa sunanya itu sholat orang munafi oke ini ada hadis ini halaman terakhir qala sallallahu alaihi wasallama inna asqala sholatin alal munafi kina sholatul isya sholat yang paling berat dirasakan oleh orang munafi adalah sholat isya kalau zuhur sama asar agak ringan dia karena ada ada motifnya apa motifnya ria ya kan zuhur asar itu seringkali dia sholat itu kenapa supaya terlihat orang di musjid lagi ya kan pangharubna kalau sholat sunat sujudnya paling lama orang lain udah dua rokat dia belum cengkatin sujud itu yura'un kan ada lanjutannya fawailu lil musallin alladhinahum ansalat insahun wa alladhinahum yura'un ria itu syir pul asgor itu ya kan syir kecil nah ini kumpul-kumpul jadi gede atau syir lambat laun menganggap bahwa Allah tidak hanya satu-satunya Tuhan itu jadi pertama sholat isya coba kita ukur oleh kita sendiri kita muhasabah kalau kita merasa ringan melakukan sholat isya kita tidak masuk pada kelompok itu itu aja cara muhasabahnya ukur diri kita jangan sama orang lain kalau sama orang lain itu kesinggung sama diri kita saja berate sholat isya mteah hampang kita tidak masuk pada munafik yang kedua sholat subuh wah ini kayaknya agak akur ini kalau sholat subuh matanya berat masih ngantuk ya suara azan di samping telinga tidak terdengar kacidapisan nah ini ini saya kasih kasih blok ini nah ini jadi sholat yang dianggap berat oleh orang munafik itu sholatul isya wa sholatul fajr sholat isya dan sholat subuh berat banget itu tapi kata rasul walau ya'lamuna andai saja orang-orang munafik itu tahu nah kita tidak bisa diberitahu kita sudah tahu ini bagi orang-orang munafik ini nah kita tidak termasuk pada orang munafik itu amin amin walau ya'lamuna andai orang-orang munafik itu tahu ma'fihima tentang besarnya pahala orang yang melakukan sholat isya dan sholat subuh la'acuhuma pasti orang munafikin itu akan berbondong-bondong melakukan sholat isya atau menuju sholat isya dan subuh walau habuan walaupun merangkak saking besarnya saking tak terhingganya pahala sholat isya dan subuh itu kalau mereka tahu kita kan tahu kalau kita tahu ya tahu lah anggap tahu lah semakin berat logikanya begini semakin berat suatu amalan dilakukan semakin besar pahala yang diberikan itu logikanya gitu ya di beberapa hadis ada disebutkan itu pahala sholat sholat apa sholat isya itu kalau ditimbang ya kan itu timbangan mizan itu tidak akan muat itu ya kan tidak akan muat itu saking beratnya itu pahala sholat isya itu pun luar biasa itu ya tapi tidak berarti angges baik sholat isya mau gitu mempinuhi timbangan atau kudus sholat maghrib atau bisa gitu gak bisa itu ada orang yang sholat apa sholat sunat di masjidil haram ya kan ada hadisnya itu barang siapa yang sholat sunat dua rokat di masjidil haram sama dengan sholat sunat di luar masjidil haram 60 tahun 60 tahun atau sholat sunat di masjidil haram mahi ya tak ya kan gak usah itu itu bahaya pemikiran seperti itu iya kan perbanyak sholat kita itu karena umur kita itu kalau dibanding dengan umur akhirat itu sebut saja umur kita 60 tahun atau lebih umur kita di akhirat dengan jam setengah 1 jam setengah umur kita di akhirat itu karena 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia coba kita kalikan 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia kalau 60 berarti 1 jam setengah kurang lebih lah segitulah ya maka tidak mungkin kita berlama-lama di sorganya Allah saat jam setengah diusir kalau Allah gak semahi saat jam setengah jungka luar dek cek Allah ya kan tapi Allah itu maharahman maharahim ya kan Allah maharahman maharahim Allah rito dengan apa yang dilakukan oleh umat mu'min walaupun hanya setitik mereka lakukan dengan balasan sorga Allah khalidina pihak ini kan kakal di dalamnya itu luar biasa itu rahman rahim ya Allah ya Allah ya Rabb nah ini ini ancaman Rasulullah ini ini ancamannya ini walau hamad an amuro bisolati fa tuqoma suma amuro rojulan fayusalli bin nasi suma antaliku sumantala komai birijalin ma'ahum birijalin ma'ahum huzmun min hato bin ila kawmin la yashhaduna salata fa'ahrik fa'ahriku alihim buyutahum bin na' oh fa'ahraqo ya di fiil madi kan fa'ahraqo alihim buyutahum bin na' ini ancamannya ini luar biasa bahasa suna nama kia hayang tehing kata Rasulullah mau sih ada orang yang menggantikan aku sholat menjadi imam ya kan tapi kan ketika Rasul ada siapa yang berani menggantikan sholat ya kan kawalat ya tak ya kan mau sih aku di apa di wakili imamku imam sholatku lalu aku pergi dengan beberapa orang yang membawa kayu bakar suma'an tali komai birijalin ma'ahum huzamun min haqab beberapa kayu bakar ila kawmin mendatangi sebuah kaum sebuah kampung sebuah masyarakat la yashhaduna salata yang tidak melakukan sholat fa'uharik fa'uhariku sebentar fa'uhariku alihin buyutahum binar lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka yang tidak melakukan sholat itu ngeri lamun jaman ayun-ayun gitunya wah kita dikapulisikan kita nah-nah kita mana yang gak duruk imam batu sholat dikapulisikan kita pasti kita soksanajan meskipun kita mengikuti hadis ini itulah yang dimaksud dengan dalam bahasa sunnah nama pinah cahik pinah tampian dakwah kita harus bijak ini kan kita dakwah sama orang bodoh bodoh lu wah mabur itu ini kan kita sama orang pintar ah pintar ke balinger ah kabur itu kita harus bijak itu bagaimana cara mendakwahi mereka itu dengan cara-cara yang diperkirakan mereka bisa mengikuti nah ini sholat masuk pada kategori sholat kusala sholat yang bermalas-malasan yang menjadi ciri khas bagi orang-orang munafikin ketika mereka melakukan sholat hadirin untuk sementara diselesaikan dulu pembahasan ini jika mungkin ada pertanyaan saya kembalikan kepada moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh adanya kan pada dasarnya jadi disampaikan bahwa nabi-nabi sebelum rasulullah dimintaan sholat disana kan ada di bayarkan bahwa rasulullah pulak balik untuk bernegosi jadi kepada Allah akhirnya ditampilkan 5 waktu berarti umat-umat sebelumnya banyak sholatnya walaupun tapi kan seperti itu sholatnya tidak seperti yang yang dicontohkan rasulullah ada yang sedikit saja berarti bahwa memang berarti itu ya artinya kalau yang umat-umat terdahulu yang saya tanyakan kenapa akhirnya gitu ya nabi-nabi yang sebutnya itu bahwa ubat nabi mu'ab tidak akan kuat sedila memang tidak bernegosiasi terus sehingga akhirnya kita menjelaskan apa yang diperintahkan Allah oleh rasulullah wa sholat itu 5 waktu dengan caranya seperti yang dicontohkan rasulullah dari salam sampai edalia tapi sampai salam ada sujud rupu nah itu yang saya sampai jadi memang dari awal itu sholat sudah dikintang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum walaikumsalam assalamualaikum terima kasih pak tadi bapak mengatakan tentang sholat daimun itu dikatakan kalau dilaksanakan itu merosokan yang paling tinggi dan mendara daging apakah ini hanya sholat hargu saja atau termasuk sholat sunnah kemudian mungkin belum disinggung atau mungkin saya ingin tahu saja pak bagaimana rasul memberi contoh kepada kita di dalam bacaan-bacaan sholat karena mungkin apakah setiap sholat hargu apakah dari astar, isa atau yang baginya itu selalu berubah-ubah dan serubahnya itu apakah tergantung kepada imam atau mungkin bagi diri sendiri karena pasti tidak semua orang itu hafal ya pak ya pak ya pak ya pak ya pak amin ya nah apakah diselesaikan dari saat ini bismillahirrahmanirrahim ada informasi dari rasulullah salallahu assalam melalui jalur salat yang bisa dipertanggungjawabkan sebelum isrami raj rasulullah salallahu assalam biasa melaksanakan salat sampai kakinya bengkak sekirin menjadi menjadi apa informasi yang viral ya yang populer sampai kakinya bengkak itu berarti saking banyaknya jumlah rokaat dan lamanya pelaksanaan salat itu dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa alaihissalam ya kan karena Nabi Musa itu ciri Nabi yang rasional dekah artiku sirat ditarima Nabi Musa ya kan dan berpikir rasional itu pernah dikritik oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan dikritik ya diluruskan dengan mengutus khidir ya kan khidir itu adalah kritik Allah terhadap Nabi Musa karena Nabi Musa lebih mengandalkan otaknya lebih mengandalkan fikirannya masalahnya kecil sih ada murid-murid Nabi Musa yang bertanya pada Nabi Musa wahai Musa alaihissalam adakah orang yang lebih cerdas dari Anda di zaman ini kata Nabi Musa tidak ada kemudian dikritik oleh Allah jangan begitu lah ya kan itu sombong namanya gini aja untuk sangsinya kata Allah gini anda jalan nanti akan ketemu orang ya kan namanya hidir itu kan pendekatannya berbeda Nabi Musa pendekatannya logika Nabi Hidir pendekatannya batin ya kan ya bagaimana tidak batin membunuh anak kecil Nabi Hidir membunuh anak kecil itu dosa tapi karena petunjuk Allah dan itu di luar pengetahuan Nabi Musa ya Nabi Musa ya samina watona ya kan perahu lagi dipakai oleh orang-orang nelayan kok nelayannya pada miskin-miskin itu dapat patungan mungkin dibolongin karena logis itu tidak rasional kata Nabi Musa ini apa-apa ini jangan-jangan orang gak bener ini gitu kan ya kata Nabi Hidir jangan jangan bertanya ikutin aja eh nanya lagi bandel nanya lagi akhirnya ternyata anak yang dibunuh itu setelah besarnya atas pengetahuan yang diberikan Allah dia akan durhaka pada orang tuanya dan akan menyeret orang tuanya ke neraka perahu yang bagus-bagus dibolongin itu karena di dekat mereka ada bajak laut yang akan merampok perahu-perahu yang bagus itu ya kan terus tiba-tiba ada rumah robo di apa dibangun nangka lagi sama dia diperbaiki sampai bagus terus pergi aja Nabi Musa kan mikir nih orang ya kan apa bahasa sunnah nama daekan pisang apa sih daekan pisang kerajinan gitu ya kerajinan banget rumah orang robo ya kan dibangun kembali dengan bagus terus pergi aja gak minta buruk gak minta upah apa ini ya kan nah itu kan pendekatannya bukan pendekatan logika dia pendekatan isyari dalam ilmu tasawuf itu isyarat-isyarat yang diberikan oleh Allah gitu ya oke makanya Nabi Musa meminta bahwa Nabi Muhammad bukan meminta diskon ya kan bukan disepurmo ya apa ya datang lagi kepada Allah dalam pengertian bukan datang menghadap langsung secara fisik datang lagi meminta lagi kepada Allah untuk dikurangi dari 50 waktu itu tapi ada juga orang yang tidak setuju dengan riwayat-riwayat itu ya orang-orang mutazilah tidak setuju itu riwayat-riwayat itu masa sih Allah bisa ditawar sih diskon-diskonan begitu enggak enggak bisa dipahami tapi bagi Ahlu Sunnah Wal-Jama masih oke-oke aja ya jadi Ahlu Sunnah Wal-Jama itu keyakinannya kuat berfikirnya tidak terlalu ya kan karena Ahlu Sunnah Wal-Jama itu selalu mengandalkan karena Allah kekuasaan Allah irodah Allah ya kan ilmu Allah dan seterusnya tidak mengandalkan kekuatan akal dirinya kata Ahlu Sunnah Wal-Jama ya kalau Allah memberi restu untuk dikurangi ya kenapa tidak nah gitu ya jadi sholat sebelum mi'raj sudah ada dan itu dilakukan oleh Rasulullah S.A.W dengan mengikuti milatu Ibrahim dengan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim S.A.W yang diturunkan kepada Nabi Ismail S.A.W Nabi Ishaq S.A.W dan seterusnya sampai kepada kaum Yahudi karena Yahudi itu dari keturunan Yahuda Yahuda itu keturunan dari Ishaq kemudian ada keturunannya Yahuda jadilah menjadi bangsa jadi Yahudi gitu oke tata caranya memang gelap ya sampai hari ini saya belum menemukan sebuah kitab yang secara spesifik membahas tata cara sholat para Nabi dan umat terdahulu sama sekali tidak ada data yang lengkap tentang itu oke kemudian sembah yang itu bahasa sang sekerta ya sembah hiang sembah ada dua kata satu sembah dua hiang hiang itu dalam bahasa Islam itu Tuhan ya tapi dalam bahasa sang sekerta hiang itu dewa jadi sembah yang itu menyembah dewa sebaiknya kita menggunakan istilah sholat saja atau sholat saja bahwa ada orang yang menyebut sembah yang tetapi maksudnya adalah sholat ya tidak ada persoalan sambil kita perbaiki ya kan pelan-pelan pun tan manawi langung saya nyebat sholat nah gitu kan gitu ya tapi dengan cara-cara yang elegan yang bagus kemudian sholat sunat itu ya bahasa kita ya sholat sunat itu sesungguhnya Rasul tidak pernah menyebut sholat sunat ya sholat saja kalau kita mau konsisten dengan pernyataan di dalam Al-Quran ati'ulloha wa ati'ur-rasulah itu kan fi'il amar kedua-duanya kan kedua-duanya pakai ati'u loh ati'ulloha ikutilah Allah ta'atilah Allah wa ati'ur-rasulah dan ta'atilah rasul gitu sholat wajib siapa yang merintahkan Allah siapa yang memerintahkan sholat duha rasul sebut saja rasul ya kesananya sih tetap Allah kalau kita merujuk pada ayat tadi itu kita harus mengikuti rasul berarti tidak ada sholat surat sebetulnya sholat yang tidak ditentukan waktunya dan tidak saklek gitu ya maksudnya begitu ya sama aja dengan sunnah ya sebetulnya pemahamannya sunnah itu kan dalam bahasa kita kan ditinggalkan jadi boleh kan akhirnya begitu itu ya definisinya jangan sholat sunnah itu kalau ditinggalkan boleh ya kan definisinya harus dibalik sekuat tenaga harus kita lakukan begitu definisinya bukan boleh ditinggalkan itu nanti jadi ditinggalkan beneran jadi sholat sunnah itu sholat yang sekuat tenaga harus kita lakukan tetapi tidak masuk pada kategori harus gitu ya oke jadi bukan sebagai pelengkap memang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya begini sholat tahajud itu bagi rasul wajib itu sholat duha itu bagi rasul wajib gitu ya tapi bagi umatnya menjadi sunnah menjadi sunnah gitu ya sunnah dalam pengertian sunnah fikih ya sunnah fikih itu kalau ditinggalkan tidak apa-apa tapi kalau sunnah akidah maksudnya sunnah akidah itu sesuatu yang harus diikuti karena hati Allah tadi itu wa hati rasul jadi Allah wajib diikuti rasul wajib diikuti berarti sunnah wajib diikuti gitu maksudnya ini sunnah fikih saja karena fikih itu berkaitan dengan boleh tidak boleh haram tidak haram harus tidak harus ya kan sunnah fikih saja maksudnya tidak ada persoalan oke jadi bukan sebagai pelengkap bukan sebagai pelengkap pertanyaan berikutnya salah tedaim sholat secara umum mau sholat wajib mau sholat sunnah sholat yang mengejawantah dalam kehidupan kita ke sehari-hari sholat yang mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-hari sholat wajib dalam pengertian daim yang sederhana adalah sholat wajib yang tidak boleh ditinggalkan tidak ada bolongnya dalam pengertian yang lebih tingginya adalah sholat wajib dan sholat sunnah yang mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan dalam sholat apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita praktekkan di dalam sholat ya Allah aku sujud kepadamu berarti aku ini hina ya Allah ya kan engkau yang maha tinggi tiba-tiba kita sombong kan tidak match itu dengan apa yang kita lakukan dalam sholat itu maksudnya jadi sholat daim itu sholat yang ketika kita di luar sholat kita tidak sombong karena diri kita hina diri kita ini rendah di hadapan Allah apa yang harus disombongkan gitu ya maksudnya seperti itu cara memahami sholat daim itu seperti itu pahami apa yang kita baca pahami apa yang kita lakukan dengan gerakan-gerakan itu maka lakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang kita gerakan dan lisankan itu begitu caranya jadi yang mendalam dagingnya itu apa itu gerakan dan simbol dari gerakan dan apa yang kita baca misalnya begini hidupku dan matiku ini karenamu ya Allah karena hidupku dan matiku karena Allah engkau telah menurunkan ajaran ya Allah berupa Al-Quran aku akan ikuti Al-Quran itu seperti itu kenapa hidup dan mati karena Allah harus menuruti Al-Quran karena kehidupan manusia di dunia ini sementara di akhirat nanti akan abadi dan Al-Quran sudah menunjukkan seperti itu dan Al-Quran mengatakan harus mencari bekal karena di dunia ini mampir redaksinya kan di Al-Quran walah tanza walah tanza jangan lupa jangan lupa bukan bukan tujuan pokok ya kan mah mungkai 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 ciamisnya kan nyimpang nyimpang di tasik nyimpang beli opaknya tujuannya kemana katas ciamis ya kan tujuan utamanya ciamis beli opak itu di toko oleh-oleh itu mampir aja gitu ya sentra oleh-oleh itu mampir aja dan jangan lupa kematian kita itu bukan deret antri tapi deret baris deret barisnya kesini nantrinya kesini kita ini bukan deret begini nih kesini nih kayak saya dengan Pak Amran nih itu deret kematian itu seperti itu bukan deret baris bukan deret baris enak dong kan kita tahu kita ke rumah sakit kan ada itunya tiket karcisnya kan nomor 100 antriannya baru berapa baru 5 oh 95 lagi gitu kan kematian gak ada antriannya nomornya gak ada tiba-tiba kita diambil sama Allah ya Rabb ya kan nah seperti itu nah karena seperti itu maka kita harus mempersiapkan diri karenanya takwa itu salah satu maknanya adalah waspada kita harus waspada itu makna takwa itu waspada setiap saat bahwa kematian itu akan menjemput bahwa Allah akan menanya kita bekal kita dulu saya pernah membuat ilustrasi ini kalau bapak-bapak seneng mancing itu kan kalau sama ibunya sama istrinya disuruh mancing kan seneng banget ya Pak mancing sana terus ngapain ini ada beras dari Cianjur dapat ngasih nih pandan wangi dua drog ya dapat ngasih keneng alamun ya dapat ngasih nih harum banget wanginya tuh tapi ikannya nggak ada coba mancing deh sana ya kan mancing seneng tuh tukang mancing disuruh mancing seneng tuh datang ke kolam pancing dia tidak mancing diam aja betah di tempat mancing itu ada kopi rokok tempat gaple remi segala macem tempat catur pemandangannya indah macem-macem deh mancingnya kagak pulang aja maghrib ke rumah jadi tanya sama bininya Pak mana tuh ikan tuh udah tengusep udah mau menang tuh ayam nah tengusep itu nanti di akhirat itu kita ditanya begitu sama Allah kata Allah aku turunkan kau ke dunia untuk mencari bekal nyari bekal nanti ditanya nanti sama Allah mana bekalnya kagak ada kan kagak nyari bekalnya begitu sama dengan tukang mancing tadi itu begitu polanya oke saya kira itu ya Pak Amr oh bacaan sholat ya bacaan sholat ini saya temukan beberapa ya ini tergantung dari kepada siapa Rasul itu berbicara sholat apa yang dia kerjakan misalnya ada sahabat yang mengatakan Rasul sering membaca surat setelah fatihah itu surat al-ahla sama al-ghosiyah ada yang mengatakan Rasul tidak pernah meninggalkan surat al-ahla sama al-ghosiyah pada salat jumat hidul fitri dan hidul adha tapi di kitab-kitab lain ditemukan ada beberapa bacaan-bacaan Rasul yang bukan surat al-ahla dan al-ghosiyah itu ada beberapa surat bahkan Rasul pernah menandai boleh membaca surat sekiranya tiga ayat iya kan sekiranya tiga ayat jangan terlalu pendek iya kan yasin misalnya kan pendek yasin itu iya kan iya pendek lah bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu Akbar iya kan pendek iya kan iya kan jangan segitu maksudnya itu semprit namanya itu panjangin lah tambahin dua tiga ayat lagi gitu seperti itu jadi memang ada beberapa hadis Rasulullah yang menjelaskan bacaan Rasul dari mulai iftitah sampai salam ya kan ada itu kalau di nahdiyin itu ada kitabu sholat saya lupa namanya itu kitab apa tufatu 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 toalab tufatu toalab itu bab khusus tentang sholat saya kira sekarang sudah banyak buku-buku yang apa menulis tentang sholat itu dengan lengkap dengan bacaan-bacaannya kalau di Persis ya kita bisa baca misalnya buku-buku karyangan karangan Zakaria karangan Ahasan misalnya gitu ya kalau di NU kita bisa baca karangan ulam-ulam MNU sekali bersirah Judin Abbas misalnya kalau di Muhammadiyah segera banyak karangan Nadiem Samsudin itu siapa itu terserah tergantung dari latar belakang organisasi keagamaan yang kita punya sebelumnya setidak mudah kita berpindah pada keyakinan yang sebelumnya sudah mengurat akar ya mending kita meyakini kemudian kita melaksanakan daripada pindah tapi tetap ragu kita berbahaya yang pindah itu KNU tapi pas kunut ragu itu bidah tebidah bidah tebidah udah jangan deh jangan mending gak kunut aja deh daripada bidah tebidah bidah tebidah udah jangan deh jangan ada yang boleh mengikuti ada yang tangannya dilepas gitu ada yang tangannya dilepas dia tidak mengikuti apa aminnya itu atau aminnya dalam hati tapi dia tidak mengangkat tangannya ada yang mengangkat tangannya barang-barang berarti itu pada mazhab yang sama ada yang tidak mengikuti tidak ada persoalan itu perdebatan itu kunut tidak kunut itu dalam bahasa Sundanya tepik kebelut buluan orai jang-jangan itu tidak akan selesai itu yang satu mengatakan iya sih ada kunut tapi cuma 40 hari doang namanya kunut nazila kata sebagian lagi kunut itu memang kunut nazila itu 40 hari tapi subuh itu terus rosul sampai meninggal dunia tidak selesai-selesai makanya udah deh yang mau kunut kunut yang tidak mau kunut isilahkan aja gitu ya sama seperti dulu saya kasih contoh itu bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang satu mengatakan batal yang satu mengatakan tidak batal itu tidak selesai-selesai sampai hari kiamat itu gitu ya oke saya kira sementara itu terima kasih pasti banyak kekurangan dan sengaja saya tidak tuntaskan bahasan ini supaya saya diminta lagi oleh Pak Omran ya maksud maksud ibu tadi bacaan per orang bacaan sholat itu oh itu ada memang ada ada bacaannya setiap sholat itu ada bacaannya yang muncul dari Rasulullah s.a.w. kecuali beberapa sholat sunat yang diperdebatkan kalau sholat sunat yang mutabar seperti duha itu ada tapi tidak diharuskan oh tidak diharuskan bagi umatnya bagi Nabi wajib itu Nabi tidak sholat dua satu hari satu kali dimarahin sama Allah oh bacaannya tidak diharuskan kalau tidak ada yang khusus tapi tata cara sholatnya sama tata cara sholatnya bacaan-bacaannya permanen juga seperti itu tapi ya itu namanya matching ya kalau dipakaian itu matching ya kalau kerudungnya coklat misalnya bajunya putih belang-belang misalnya itu boleh ya itu matching kerudungnya merah bajunya hijau carulang misalnya kan itu nyamuk oke ya agak bercanda bercanda oke sekiranya itu ya nanti kalau ada yang belum terkaper saya akan coba jawab pada kesempatan yang lain saya sekali lagi mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Pak Amrad terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati